Saudara bocah usia 6 tahun yang hilang terperosok masuk selokan di Jati Bening Baru, Kota Bekasi akhirnya ditemukan pada Sabtu Dinihari. Korban ditemukan meninggal dunia usai terbawa arus air selokan saat hujan sejauh 1,5 km. Upaya timsar untuk mencari Muhammad Azam Al-Zhufri, bocah 6 tahun yang hilang terbawa arus selokan sempat tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya petugas dibantu pihak keluarga menemukan korban Sabtu Dinihari dalam kondisi tak bernyawa. Korban ditemukan di muara saluran air yang berjarak 1,5 km dari titik lokasi awal terperosok. Janasa korban langsung dibawa ke rumah duka di kampung Kemang, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Kedek, Kota Bekasi Sabtu pagi. Pertama jam 1 nggak ketemu, kedua lagi jam 2 nggak ketemu. Lagi kambang di Kalim. Posisinya tungkur. Di atas badannya, ya di atas badannya itu sampah yang kelihatan teman kaki sama kepala. Sebelumnya korban tengah bermain dengan dua temannya saat banjir akibat hujan deras. Korban yang tidak mengetahui adanya saluran air, tiba-tiba terperosok ke dalam selokan dan hilang terbawa arus. Alexander Berlegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat. Posisinya tunggu. Terima kasih.